Usus buntu atau appendix merupakan sebuah tabung tipis yang terletak di perut bagian kanan, berada di antara usus besar dan usus kecil. Usus buntu seringkali dianggap tidak memiliki kegunaan bagi tubuh manusia. Perhatian hanya akan muncul saat usus buntu mengalami peradangan. Namun, peneliti modern percaya bahwa usus buntu memiliki banyak fungsi utama dalam tubuh manusia. Apa ya fungsi dari usus buntu? Yuk kita cari tahu! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Apa itu usus buntu? Usus buntu atau appendix merupakan sebuah tabung tipis yang terletak di perut bagian kanan, berada di antara usus besar dan usus kecil. Beberapa ahli biologi menyatakan bahwa usus buntu merupakan organ sisa yang pernah digunakan oleh nenek moyang herbivora kita. Karena sebagian manusia purba merupakan herbivora. Namun, seiring evolusi, manusia yang mulai memasukkan jenis makanan lain agar mudah dicerna, usus buntu akhirnya kehilangan fungsinya. Berperan dalam sistem kekebalan tubuh Usus buntu manusia memiliki sel lymphoid yang membantu tubuh melawan infeksi. Hal ini menunjukkan bahwa usus buntu berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Usus buntu juga menghasilkan pertahanan awal yang membantu mencegah infeksi serius pada manusia. Menurut ilmuwan di Midwestern University Arizona College of Osteopathic Medicine, terdapat konsentrasi jaringan lymphoid yang lebih tinggi di sekum makhluk hidup yang memiliki usus buntu. Jaringan lymphoid ini penuh dengan sel yang memicu reaksi kekebalan ketika tubuh sedang berada di bawah tekanan. Berperan dalam sistem pencernaan Menurut penelitian di Duke University Medical Center, usus buntu memang memiliki fungsi utama, yaitu menghasilkan dan menyimpan mikroba yang baik untuk usus manusia. Mikroba ini sering keluar dari tubuh saat manusia mulai menderita penyakit seperti disentri atau kolera, sehingga mengganggu sistem pencernaan. Bakteri baik yang sebelumnya diam menghuni usus buntu akan datang dan memperbaiki sistem pencernaan serta membuat tubuh kembali sehat. Menurut ahli fisiologi Duke University William Parker, di tengah masyarakat modern seperti sekarang, nggak terlalu banyak bakteri baik yang dibutuhkan. Karena masyarakat modern telah mengenal praktik medis yang modern dan sanitasi yang lebih baik. Hal itu juga yang menimbulkan anggapan bahwa usus buntu nggak terlalu berguna untuk tubuh. Nah kids, itulah beberapa fungsi dari organ usus buntu yang dihimpun dari berbagai sumber. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.